Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda dan teman-teman semua dimanapun berada apa kabar hari ini semoga sehat semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin dan semoga kita dimurahkan rezeki dimudahkan dalam setiap urusan kita baik urusan dunia maupun akhirat kita amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah ya bunda pagi ini subuh hari ini kita masih bisa berjumpa di video kali ini masih diberi nikmat sehat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah maha baik Allah maha segalanya buat kita ya bunda tanpa kebaikan dari Allah tanpa rahmat karunianya kita tidak bisa apa-apa tidak bisa beraktifitas kita harus banyak-banyak bersyukur ya bunda nah ini Alhamdulillah udah sampai ke pasar ya bunda beli ikan kucing saya itu bunda hari Sabtu ini nah ini menuju rumah sakit setelah dari pasar itu istilah sebentar terus jam setengah delapannya saya berangkat ke rumah sakit untuk kontrol rutin setiap bulannya semuanya ini demi kesehatan saya ya bunda doakan biar saya sehat biar bisa bikin konten kegiatan harian ya bunda biar bisa konten terus dan doa juga buat bunda biar sehat ya kita sama-sama mendoakan ya bunda sama-sama berdoa untuk kita semua Alhamdulillah ini udah nyampe ke rumah sakit rumah sakitnya nggak jauh sih dari rumah ya bunda dekat mungkin sekitar 15 menit dari rumah ini menuju ke apa namanya untuk untuk parkir terus ini berhenti di depan biar lebih dekat saya jalannya ini udah di ruangan pendaftaran dan kebetulan antrian udah agak banyak jadi saya harus menunggu lumayan lama sekitar kurang lebih sepertinya setengah jam dan berobat udah selesai ini saya mau pulang berobat itu sekitar jam 8 ya nyampe rumah sakit terus pulangnya itu jam jam 12 ya kalau nggak salah pas juhur nah sebelum pulang ke rumah saya mampir dulu ke rumah makan terus saya beli makan karena memang udah jam makan siang ya bunda ini persis di depan rumah sakit dan ini harganya murah meriah untuk apa untuk nasi padang itu sekitar berapa ya 11 atau 12 ribu deh itu udah pakai ayam ya bunda nah setelah itu saya tuh pergi ke hipermat lagi padahal kemarin itu jumat malamnya saya tuh udah ke hipermat udah belanja nah pas itu pas lagi di mobil saya ingat oh iya kata saya udah lah sekalian aja sebelum pulang mampir dulu ke hipermat untuk beli apa namanya tuh karbol terus sekalian beli lagi susu karena memang masih promo ya bunda terus tambahin lagi lah minyak nanti buat apa namanya buat ramadhan biar nggak belanja belanja jadi aman kalau udah ada stok minyak gitu ya stok yang lain lainnya gitu ya bunda dan ini juga saya tambahin lagi saya beli mie lagi berapa ya 5 bungkus deh kayaknya karena ini si kakak suka banget sama mie geprek ini jadi kalau misalnya lagi kebingungan masak menu apa jadi tinggal makan mie aja dan setelah itu selesai beli apa karbol dan lain-lainnya lanjut pulang ini menuju arah pulang ya bunda kalau kemarin itu gambar apa videonya malam ya bunda nah kali ini videonya siang hari jadi lebih jelas ya mungkin ya bunda untuk gambarnya nggak gelap gitu ya bunda ya bunda-bunda hari ini masak apa nih atau ada kegiatan apa kegiatan di luar rumah atau di rumah aja kalau saya itu sebenarnya lebih banyaknya di rumah ya bunda karena memang yang terjemput sekolah juga suami yang apa ya paling saya itu pergi ke pasar pergi ke tukang sayur ya gitu-gitu aja bunda kegiatan saya itu di rumah hanya itu-itu aja nah ke rumah sakit itu saya itu kontrol saya dan suami untuk ganti kacamata ini lagi di optik ya untuk ganti kacamata ganti kacamata dari BPJS ya bunda Alhamdulillah kita gunakan fasilitas dari pemerintah yaitu BPJS kesehatan ini jadi kalau kacamata itu sebenarnya 2 tahun per 2 tahun sekali ganti cuman kemarin suami saya itu agak terlambat jadi baru kali ini bisa ganti kacamata lagi matanya udah lumayan agak ini minusnya 1,5 lebih nah ini tuh udah sampai di rumah ini sore ya bunda ini sore terus ini anak saya lagi buka paketan makanan kucing ini saya pesan makanan kucing itu di Sopi yang terus ambil yang pengiriman instan jadi cuman 1,5 jam udah sampai rumah kebetulan di rumah itu makanan kucing tinggal sedikit jadi pas banget ini datangnya jadi gak perlu beli lagi jadi apa gak perlu lagi beli untuk menunggu paket ini datang karena kebetulan ini udah pas mau habis udah pas datang gitu karena ini yang instan ya bunda jadi cepet gitu tokonya ini deket rumah dia ini tokonya karena di tokonya sama di toko online itu harganya kan beda ya lumayan selisihnya 3 ribu jadi ya kenapa enggak saya ambil beli di Sopi jadi pengirimannya gratis ongkirnya gratis 0 rupiah tapi dapat harga murah hari itu juga sampai tokonya juga dekat biasa saya beli juga sih di toko offline cuman ini beli di onlinenya nah setelah itu jam berapa ya ini saya masak saya mau ngerebus sayuran brokoli buat makan suami tapi saya cuman masak sayur ini aja brokoli sama apa namanya brokoli brokoli aja sih terongnya enggak terus saya memanasin ikan ikan asin sambal goreng ikan asin gitu loh bunda kemarin itu saya kan bikin ya terus agak banyak juga kebetulan masih ada yaudah saya masakin rebus ini aja brokoli dan saya panasin ikannya ini sedikit udah cukup lah untuk makan berdua aja sih bunda ini mah kalau anak-anak lain lagi anak-anak mah kayak gini gak mau ini mah buat saya aja sama suami udah cukup Alhamdulillah dinikmati disyukuri kalau sehat badannya nikmat makan dengan ikan asin aja udah pasti enak ini brokolinya juga udah mateng paling suka ini brokoli bunda enak gitu ya direbus aja udah gak usah diapa-apain gak usah digaramin gak usah diapa tinggal direbus terus diseruput deh itu airnya hangat-hangat atau panas-panas udah nikmat bunda brokoli udah selesai ikannya juga udah saya panasin ya tinggal nunggu suami makan jam rapa aja kalau udah ada terserah yang penting udah siap di meja Alhamdulillah ya bunda hari ini cuaca ya di tempat saya lagi musim hujan ya bunda ngegrimis apa ya hujan-hujan rintik gitu ya bunda jadi dari pagi sampai malam malam dari pagi kayak gitu bunda jadi perut itu gak bisa ini ya pengennya makan aja ya nah setelah itu tuh ini abis asar ya bunda saya mau beres-beres dapur menyuci piring ini lagi susun-susun piring yang udah kering saya pindahin biar cucian piring yang barunya bisa muat di pengering setelah itu nah cuciannya nonumpukan karena pagi-pagi tuh memang saya gak ngurusin piring dulu ya bunda karena saya fokus mau berobat dulu biar gak terlalu lama antri jadi kadang kalau siang berangkatnya otomatis kita dapat antrian juga siang lama berobat pun ya juga siang gitu jadi bisa-bisa asar nanti pulang ya kan makanya saya udah fokus ke apa ke rumah sakit dulu jadi saya tinggalin aja pagi-pagi gitu tanpa nyuci piring tanpa beres-beres dulu ya setelah itu baru saya beres-beres Alhamdulillah setelah sampai rumah itu jam setengah satu kali ya bunda udah selesai juhur terus istirahat sebentar ya itu terus ngangetin ikan asin tadi terus makan udah itu ya ya udah istirahat jadi Alhamdulillah sore-sore itu udah selesai juga pekerjaan cucian piring dan makan juga udah tersedia walaupun sederhana ya bunda tinggal ceplok telur juga udah enak anak-anak bisa danting goreng nugget atau telur bikin telur orak-arik atau telur apa ya telur ceplok atau telur dadar ini tuh kalau apa ya ini nyuci piring ini bekas pagi aja ya bunda bekas pagi terus ya karena memang banyak ya bunda berlima jadi ya walaupun sekali makan ya cukup banyak gitu ini cuman piring gelas sendok segini aja ya kita udah menuh-menuhin tempat cucian piring saya tuh pengen punya tempat cucian piring yang dibawah loh bunda yang kalau nyuci banyak kita tuh kayak bebas yang guyur-guyurnya gitu ya bunda cuman ini belum belum ada rezeki untuk bikin cucian piring dibawah jadi di atas ini ini juga udah rusak ya sebenernya baku cipiringnya udah apa itu udah robek gitu loh dari dari lingkarannya itu jadi kadang suka basah ke bawahnya itu loh bunda netes tapi ya alhamdulillah aja lah masih bisa dipakai mudah-mudahan Allah segeramu beri rezeki untuk bisa ganti baku cipiringnya ini amin ayah bunda-bunda maaf ya bunda panjang banget saya ngomongnya ngelor ngidul nih bunda-bunda udah pada makan sore makan siang atau makan malam nih karena ini saya bikin videonya kan apa namanya pagi siang sore ya bunda jadi kegiatan saya ya dari pagi sampai sore kadang sampai malam lagi ya bunda ya bunda-bunda itu nyuci piringnya di bawah atau di atas seperti saya ini ya bunda enakan mana sih bunda sebenernya kalau nyuci piring tuh kayaknya sih kalau misalkan nyuci piring banyak tuh enaknya di bawah ya bunda kalau untuk cucian sedikit nah baru di vestapul kayak gini kayaknya lebih ya lebih apa ya lebih ringkas gitu ya bunda karena kan kalau sedikit kan ya cuma sambil cuci tangan juga selesai gitu Alhamdulillah cuci piring udah selesai dan saya mau istirahat dulu terima kasih ya bunda yang sudah menonton Assalamualaikum terima kasih